Ratusan siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat, Senin pagi terpaksa harus belajar di dalam tenda. Pasalnya sekolah mereka hangus terbakar pada satu dini hari lalu. Senin pagi, seratus siswa terpaksa belajar di dalam tenda pasca terjadinya kebakaran sekolah dasar negeri Tunas Harapan di Kampung Panagan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dua tenda yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi tersebut belum dapat menampung para siswa. Akibatnya para siswa pun saling berdesakkan. Mereka mengaku tak nyaman dengan kondisi ini. Tenda yang panas dan berhimpitan membuat belajar mengajar terganggu. Sekolahnya habis terbakar. Terus enak gak belajar di tenda? Enggak. Kenapa? Panas, gerah. Panas, gerah. Terus kepengennya gimana? Cepat-cepat dibangun. Kegiatan belajar mengajar di dalam tenda diakui pihak sekolah hanya bersifat sementara. 100 orang kita tetap di tenda. Yang penting bagi kami adalah siswa tidak dirugikan terutama sekarang kan sudah mau akhir tahun ajaran. Jadi mereka sedang sibuk-sibuknya akhir tahun begitu untuk kenaikan kelas dan untuk ujian untuk kelas 6. Pemerintah daerah Sukabumi berjanji dalam waktu dua bulan sekolah tersebut sudah dapat ditempati. Sebelumnya pada Sabtu pagi tiga ruang sekolah dasar negeri Tunas Harapan Ludes terbakar. Akibatnya kegiatan belajar mengajar sempat diliburkan. Tak ada korban jiwa namun sekolah merugi hingga ratusan juta rupiah. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.